Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Parda FR Di video kali ini, aku bakalan jawab pertanyaan kalian yang kapan lalu aku udah share di youtube aku di menu komunitas Nah, disini aku bakalan jawab pertanyaan kalian yang kebanyakan mengenai youtube dan konten aku So ya, buat kalian yang penasaran jangan lupa kalian like video ini, subscribe dan aktifin loncengnya juga dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya Oke, let's go to the video Oke, sekarang aku mau buka youtube aku dulu dan karena hp aku satunya lagi rusak, jadi aku pake laptop aja dan emang susah banget sih, ribet gitu ya Oke, langsung aja untuk pertanyaan yang pertama ini dari Kak Noval ini Kak Noval itu kayak aktif banget di akun aku youtube maupun di instagram terbaik Oke, untuk Kak Noval disini dia nanya kenapa kamar kakak akan dirubah menjadi warna abu-abu putih ketika mau memasuki masa pernikahan apakah suami kakak nantinya tinggal bersama di rumah kakak atau gimana atau gimana dan kalau misalnya kamar kakak dirubah jadi warna itu rencananya kapan ngerubahnya udah gak sabar Kak pengen lihat hasilnya makasih Kak Noval jadi ya bener aku berencana untuk mengubah warna nuansa kamar aku jadi putih abu-abu gitu karena ya gak mungkin lah kan aku udah mau nikah ya dan ya kalau pink itu kayak lebih ke remaja atau gadis-gadis gitu kan ya masa iya kalau udah nikah kayak udah jadi istri masih kayak pink unyu-unyu gini ya tetap sih aku tetap suka warna abu cuman ya mau diubah aja dan aku bakalan cobutin semua kayak apa namanya pajangan-pajangan bodeka-bodeka gitu terus yang diding-diding gitu aku bakalan cabut semuanya aku bakalan pindahin ke kamar sebelahnya gitu ya dan aku pengennya disini nuasanya itu enggak sepadat kayak gini enggak mau yang banyak barang-barang gitu terus apakah suami kakak nantinya tinggal bersama di rumah ya karena suami aku bakalan kesini atau pindah ke rumah aku gitu jadi suami itu istri bukan istri suami oke dan kalau misalnya kamar kakak di ruban jadi warna itu rencananya kapan menurutnya jadi aku rencananya itu mau ngerombak atau makeover kamar aku lagi itu sebelum bulan puasa pokoknya sebelum bulan puasa jadi kayak sekitar 2 minggu sebelum puasa atau enggak 1 bulan sebelum puasa jadi aku itu biasanya kalau ngerombak kamar ini atau makeover kamar ini pasti makeover kamar yang satunya jadi kayak 2 kali makeover gitu dan juga karnaval ini pernah nanya ke aku kalau misalkan udah nikah apaku masih aktif buat DIY dan ya itu jadi aku itu kalau nikah ya tetap tetap pengennya sih tetap aktif bikin DIY atau upload video tentang DIY room decor lagi cuman ya tergantung kesibukan sih karena setelah nikah itu kayaknya enggak terlalu apa ya banyak mungkin banyak kegiatan yang lebih dari ini gitu jadi pokoknya sempat-sempatnya aku walaupun aku enggak konsisten lagi maksudnya kan disini aku jadwalnya setiap hari Senin dan Kamis jadi mungkin bakalan apa ya seminggu sekali gitu mungkin ya tapi enggak tahu ketemu nanti ya tapi aku akan berusaha untuk buat video di DIY room decor lanjut untuk pertanyaan yang kedua ini dari Siti Akoba channel kakak berapa lama baru bisa dimonetisasi oleh YouTube jadi aku itu belum sempat maksudnya belum sempat waktu itu aku langsung dimonetisasi karena belum ada peraturan yang harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang jadi waktu itu aku masih bisa walaupun subscriber aku sedikit dan jam tayang aku gak sampai 4000 itu langsung bisa dimonetisasi terus untuk pertanyaan yang ketiga ini dari purple bits jadi berapa uang yang dikeluarkan buat DIY room decor untuk uang yang dikeluarkannya itu sih tergantung ya tergantung mau bikin DIY apa atau makeover apa gitu atau bahan-bahan yang diperlukan itu apa bahkan sama sekali ini gak ngeluarin duit karena mungkin aku ada beberapa barang yang dari bahan bekas itu cuma modalnya kayak cet gitu ya cet akrilik dan cet akrilik itu yang sebotol gini ini cuma 8000 kalau gak salah itu 8000 gak tau sih pokoknya yang tergantung DIY apa yang kalian buat nah kalau misalkan kayak makeover itu aku biasanya kalau masih kayak gak ngecat gitu kan kayak butuh banyak ngeluarin duit gitu so buat kalian yang mau tau bahan-bahan apa aja untuk makeover kalian tonton aja di video youtube aku karena aku dulu sempat buat bikin video bahan-bahan atau bahan-bahannya untuk makeover oke pertanyaan berikutnya itu dari lintang ayu en kakak lebih suka jadi beauty vlogger atau youtuber yang suka DIY dekor ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin sulit banget aku jawab beauty vlogger apa youtube dengan DIY sebenarnya aku itu lebih tertarik ke beauty vlogger cuman ya banyak keterbatasan dan kendala juga kalau beauty vlogger cuman ya aku jadikan hobi aja pokoknya gini pokoknya di youtube itu aku bakalan fokus ke DIY gitu mungkin kayak beauty atau apa atau review produk itu cuman sedingan aja cuman kalau di youtube tetap fokus sama DIY room dekor kalau di instagram aku lebih ke beauty cuman sebagai apa ya hobi aja gitu ya kalau disuruh milih aku gak bisa milih aku milih dodanya oke oke pertanyaan berikutnya itu dari lina official ini pertanyaannya apa yang kakak rasakan saat subscriber kakak menjadi 23 ribu menuju 24 ribu subscriber ya sebenarnya ya sebenarnya ya sebenarnya seneng banget ya gak sih biasa aja karena subscriber banyak itu belum tentu viewernya juga banyak dan menurut aku yang paling utama itu adalah viewer jadi mungkin apa ya banyak video aku yang ditonton gitu itu lebih seneng banget daripada banyak subscriber tapi sebenarnya sih seneng juga sih masa iya punya banyak subscriber gak seneng gitu kan ya tapi kemarin itu dari 24.400 kalau gak salah tiba-tiba subscriber ku hilang sekitar 500 dan pokoknya itu hilang gitu lah sekitar 500 aku tuh terkejut gak begitu sedih sih cuman kenapa kok tiba-tiba hilang gini padahal di analitik itu di creator studio itu cuma hilangnya itu 19 gitu ternyata aku nanya ke Adelina itu memang youtube menghapus semua akun yang root yang nyepam di channel aku gitu ya menurut aku youtube itu terbaik udah udah ngapusin sampah-sampah yang ada di youtube aku sampah bukan ya maksudnya akun-akun spam gitu ya pertanyaan berikutnya Kak tunangan tunangan ya namanya siapa tolong jawab ini dari Tika Tiku dari Tika Tiku aku tunangannya sama orang aku bakalan taruh disini fotonya ini dia tunanganku namanya Junianto oke pertanyaan terakhir dari Hakawai Larissa Tor sejak kapan kakak mulai terinspirasi menjadi youtuber please jawab ya kak jadi aku awal apa namanya terinspirasi jadi youtuber itu sejak aku aktif di youtube dengan konten salawat gitu atau upload tentang salawat salawatan subhanallah musliming jadi aku itu gak tahu baru bisa maksudnya baru bisa monetisasi dan baru merasakan hasil dari youtuber jadi terpengkelhasilan gitu lagi gitu terus aku ya apa ya namanya terus terinspirasi gak sih sebenarnya cuman waktu itu si asmi asmi itu bilang kan aku kalau setiap asmi live gitu ya itu selalu aku record dan selalu aku upload gitu ya karena asmi itu kan followersnya banyak jadi kalau dia taruh di youtube itu bakal banyak viewer gitu terus asmi bilang ada salah satu komentar yang nanya komentator yang nanya ke asmi gitu jangan lupa live-nya disimpan ya terus asminya resmennya gini enggak agak mau disimpan nanti sama kalian di diambil terus ditaruh di youtube kenapa biar banyak penghasilan nah gitu aku itu gak enak kan ya kalau mau naruh video asmi kalau asminya bilang gitu jadi aku kepikiran buat bikin konten sendiri dengan bangat aku dan kesukaan aku dah ya walaupun hasilnya gak sebesar gitu tapi ya alhamdulillah aku udah berpenghasilan gitu dan oh my god dan aku senang banget oke saat itulah aku terinspirasi dan aku juga apa mempelajari akun youtube-nya mempelajari semua tentang youtube itu di akunya adrina 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 oke dan terinspirasi dari buat kode diy itu dari kak resti karena memang aku bener suka diy banget emang kreatif gitu orangnya cuman gak dipublikasi dan ya oke mungkin itu aja video qna-nya semoga kalian bisa terbantu dengan jawaban aku dan ya see you in next video bye 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 Terima kasih.